Duri Bungaju Jilid 15 Bencana kematian Tidak ada orang yang tahu di atas pulau pasir yang dikelilingi lentera angin di atas bambu itu Tangan cepat siaode sejak kapan sudah berdiri di sana Juga tidak melihat dengan care apa dia datangnya Rupanya dia di sana sudah lama, atau memang juga sudah berdiri di sana Pulau pasir ini berjarak 15 seng dari tepi sungai Jarak 15 seng mungkin hanya seekor burung yang bisa hinggap Tidak perlu melalui air, terbang sampai di sana Orang yang tidak mengerti silat sungguh mengira tangan cepat siaode turun dari langit Ketika sorot mata penonton melihat tangan cepat siaode berdiri di bawah hujan Hal ini menimbulkan kegaduhan dan suara ketaguman Tangan cepat siaode itulah tangan cepat siaode yang lihat Tangan cepat siaode sudah datang Hei, hei, yang di belakang jangan mendorong Mak, kau bocah jika ingin meninggikan tubuh melihatnya Jangan menginjak kaki aku Sebel, hujan ini membuat pandangan matu jadi kabur Mana bisa melihatnya dengan jelas Suara laki-laki, suara perempuan, suara kagum, suara marah terdengar di mana-mana Di saat ini mungkin banyak orang yang membenci ayah liibunya sendiri Kenapa tidak melahirkan dirinya jadi seorang yang tinggi Juga pasti ada banyak orang menginginkan dirinya bisa tumbuh sepasang sayap Terbang melintasi sungai yang lebar ini Waktunya sudah tiba, di mana liwan wai? Kenapa tidak terlihat liwan wai di kerumunan orang sudah ada yang tidak sabar berteriak Benar, kenapa tangan cepat Xiaodei sudah datang, tapi tidak melihat liwan wai? Apa mungkin dia takut? Apa tidak berani datang menepati pertemuan ini? Lebih-lebih ada orang di dalam kerumunan itu timbul curiga Memang, semua orang melawan hujan, di tengah malam Yang diharapkan adalah bisa menyaksikan dengan matu kepala sendiri pertarungan ini Sekarang hanya datang satu orang pemeran utamanya Mana mungkin tidak membuat orang gelisah Bagaimanapun perkelahian harus ada dua orang lebih baru bisa terjadi perkelahiannya Orang lain gelisah, Xiaodei sedikit pun tidak gelisah Dia seperti patung batu, sedikit pun tidak bergerak Dia berdiri di bawah hujan Karena dia tahu liwan wai pasti akan menepati janji Kecuali dia telah mati, atau telah menjadi lumpuh Dia memang tidak tahu atau dugaannya benar Karena liwan wai sekarang benar-benar menjadi lumpuh Liwan wai sudah melihat Xiaodei berdiri beberapa saat di bawah guyuran hujan Dari gaibang tidak ada orang yang muncul Dia sudah tidak tahan dan meluncur ke bawah dahan pohon Dia tidak tahu kenapa gaibang tidak ada orang yang mengurus masalah ini Tapi dia tahu jika di gaibang tidak ada orang yang muncul Maka walau dia akan mati, dia tetap harus datang ke pertemuan ini Mungkin sebelum sampai ke depan tangan cepat Xiaodei Jejak dirinya sudah diketahui orang Juga dia mungkin bisa mati di jalan yang jaraknya hampir seratus sang ini Tapi dia sudah tidak pedulikan lagi semua Karena dia lebih baik dibunuh orang Daripada meninggalkan nama busuk di dunia ini Di tengah-tengah antara toho liwan wai sampai ke pulau pasir Juga ada satu pohon Liwan wai baru saja lewat di bawah pohon ini Sedikit pun tidak terpikirkan masih ada orang seperti dirinya Juga bersembunyi di atas pohon dia tidak bersiap Juga tidak berdaya Karena ilmu silat orang sudah melebih dirinya terlalu jauh Terlalu banyak Sepasang mata membelalak liwan wai tidak bisa berteriak Juga tidak bisa bergerak Dengan begitu saja dia ditotok jalan darahnya Dan diangkat ke atas pohon Setan apa ini? Aku lihat liwan wai 80% takut mati Tidak berani datang menepati pertemuan Betul, betul Aku pikir juga pasti begitu Sepertinya hartawan semuanya takut mati Hartawan li pasti ingin jadi benar-benar hartawan Mak, kelihatannya semua orang telah terkena tipu Di bawah buyuran hujan dan angin dingin ini Telah sia-sia menunggu beberapa jam Fui Liwan wai kura-kura ketakutan ini Sialan Sekarang aku jadi rugi Aku telah pertaruhkan 500 liang perak pada liwan wai Dia Kalau dia si telur kura-kura ini tidak datang menepati pertemuan Aku akan kehilangan perak Permainan apa ini? Liwan wai selanjutnya apakah dia masih mau bergelut? Kasihan liwan wai Semua kata-kata ini seperti satu persatu jarum Semua menangcap pada hatinya Sia-sia dia marah sampai berasap Tapi sedikit akal pun tidak ada Yang paling menyebalkan adalah perkataan para wanita Liwan wai sungguh mencelakakan orang Orang jauh-jauh datang kemari Berharap bisa melihat senyum dia Siapa tahu dia begitu penakut? Betul, aku juga sama Selanjutnya walau dijemput pakai tandu penggotong Aku juga tidak akan sudi melihat dia lagi Jangan dikatakan lagi Aku juga mengira dia seperti dikatakan banyak orang Katanya dia pahlawan Juga karanya bagaimana dia begitu santai Siapa tahu dia bisa begitu pengecut Sampai tampangnya juga tidak berani muncul Selanjutnya walau lelaki di seluruh dunia mati semua Aku juga tidak mau melihat dia Walau sekali seorang lelaki menyedihkan Tidak dianggap orang Sungguh Jika tidak dihargai oleh para wanita Bukan saja hanya payah Apalagi sampai dihina orang Seperti tidak ada harganya Lebih baik cepat-cepat cari tali Buatkan simpul Masukkan leher ke dalamnya Karena daripada hidup dihina dan dimaki orang Lebih baik mati saja Jadi telinganya bisa lebih bersih Mungkin air matanya pengebala sapi dan penenun wanita sudah kering Tadinya hujan rintik-kerintik sudah tidak turun menetes Suara wanita yang ribut juga semakin jarang Siapa yang setelah makan kenyang tidak bekerja terus bertahan Karena jika terus menunggunya akibatnya hari sudah terang Maka orang-orang pada bubar Karena semua orang juga tahu repot-repot semalaman Kecuali basah kuyuk terkena hujan Mungkin saja masih bisa terkena flu Atau masuk angin dan lain-lain Tentu saja setiap orang yang meninggalkan tempat duluan Semuanya memaki-maki Liwan Wai busuk Liwan Wai mati Malah Liwan Wai yang takut mati Dan Liwan Wai yang takut malu Liwan Wai sejak kecil sampai dewasa Dari sekarang sampai mati Mungkin seumur hidup menerima makian Tidak akan sebanyak malam ini Seseorang tidak mencuri Tidak merampok Tidak membunuh orang Tidak membakar Bisa dimaki oleh setian banyak orang Ini benar-benar satu hal yang tidak gampang Langit sudah sedikit terang Lentera angin di atas pulau pasir Di pinggir gedung Wong Chiang Hanya tinggal satu lentera yang masih menyorotkan sinar lampu yang lemah Yang lainnya sudah lama habis minyaknya dan padam Masih ada orang yang belum meninggalkan tempat Hanya karena mereka masih penasaran Mungkin dalam perkiraan mereka pertarungan ini Sama sekali tidak mungkin berakhir tanpa ada apa-apanya Dan tidak ada pertarungannya Makanya mereka tidak meninggalkan tempat Apalagi tangan cepat Siya Oday masih tetap tidak berubah posisinya berdirinya Sampai Siya Oday juga sudah tidak tahan Di atas aliran jin yang mengikuti arus Satu perahu kecil yang bertutup pelan-pelan mendekat ke pulau pasir ini Metuk Siya Oday menjadi terang Tapi hatinya menjadi kram sebab dia tidak pergi Karena dia tahu Li Yuan Wai pasti akan datang Bagaimanapun di dunia ini hanya dia yang paling mengertinya Namun dia sungguh tidak berharap dia datang Karena sekali dia datang Satu pertarungan pasti akan terjadi Perasaan yang saling bertentangan ini Harusnya tidak seorang pun yang dapat merasakannya Sudah dekat Di atas perahu kecil yang bertutup itu bersamaan muncul empat orang Empat orang yang berdandan anggota Gaibang Berturut-turut turun di depan tangan cepat Siya Oday Yang seharusnya datang bagaimanapun juga akan datang Siya Oday perlahan mengeluh Dia dari tadi sudah tahu Jika Li Yuan Wai tidak dapat datang menepati janji Gaibang juga tidak akan dan tidak mengurus masalah ini Tapi dia tidak mengira orang Gaibang yang datang adalah empat orang ini Karena empat orang ini walau tangan cepat Siya Oday semuanya belum pernah bertemu Tapi tidak pernah makan daging babi Tapi pasti pernah lihat babi berjalan Apalagi setiap orang yang pernah berkelana dua hari di dunia persilatan Melihat empat orang ini Berpikir memakai mata pusar pun Juga dapat memikirkan siapa empat orang ini Juga akan tidak dingin tapi gemetar Hati ketakutan dua orang tua yang di tubuhnya tidak ada simpul tali Satu tidak ada satu telinga Satu matanya cacat Itulah sesepuh lima generasi Gaibang Masih ada dua pengemis cacat Dua orang lainnya pengemis berusia setengah bayi wajahnya mirip bersaudara Simpul tali yang ada di badannya malah ada enam buah Dan warnanya merah lagi Mereka adalah penguasa bagian hukum Gaibang bersaudara Pengemis bersaudara Y.A.O. Bonan dan Y.A.O. Zong Bees dua orang Tidak usah dikatakan lagi dua pengemis cacat Hanya pengemis bersaudara dua orang saja Sudah cukup membuat kepala jadi besar Karena mereka berdua sudah ternama yang sulit menemui tandingannya Kecuali ada satu pihak telah mati Atau sudah tidak bisa bergerak lagi baru bisa berhenti Tentu saja mereka dua bersaudara bisa hidup sampai hari ini Jumlah pertarungan dengan orang tidak kurang dari tiga empat ratus kali Makanya X.A.O. Day jadi tertegun Kepala pun jadi besar Dan juga dalam sekejap kepalanya berubah menjadi besar empat kali Bagaimanapun empat orang ini Ketenarannya yang mana Tidak ada yang di bawah dirinya Maka bagaimana dia bisa tidak tertegun Atau kepalanya tidak membesar? X.A.O. Day tertawa sedih sekali Dia tahu wajahnya sekarang tidak lebih bagus daripada sebuah buah paria Aturan bagaimanapun harus dilakukan X.A.O. Day sudah membuka mulut Suaranya tentu saja pahit sekali Aku tangan cepat X.A.O. Day memberi hormat pada Chow Kian Bek I, Hua Kian Bek I, dan dua kepala bagian I.A.O. Bersaudara, tidak berani Saudara kecil telah membuat kau lama menunggu Kata pengemis tanpa telinga Chow Ji dengan sorot metu dingin Orang dulu berkata memukul yang kecil Mendatangkan yang tua X.A.O. Day tidak terpikir yang kecil Tidak saja tidak terpukul Yang tua malah datangnya begitu cepat Dan juga sekaligus datang empat Dan cukup tua lagi Aku tidak berani omong besar Silahkan kalian katakan aku harus bagaimana Aku pasti akan memberikan tanggung jawab yang memuaskan X.A.O. Day tahu gaibang melindungi anggotanya sendiri Makanya dia berkata terus terang saja Ha ha ha, tertawa sekali Pengemis tanpa telinga Chow Ji berkata Bagus, bagus, tangan cepat X.A.O. Day sungguh jujur Aku sungguh suka melihat kejujuranmu Benar nama tenar yang tidak salah Benar-benar nama tenar yang tidak bohong Jika bukan dalam keadaan berlawanan X.A.O. Day sungguh ingin mendekati orang tua Yang kelihatannya ramah ini Tertawa sebentar Pengemis tanpa telinga melanjutkan berkata Bisa beritahu kami Saudara kecil kenapa mau menantang pertarungan Dengan liwan wayi walau X.A.O. Day benar-benar idiot Dia juga malu mengatakannya dengan jujur Dia terbata-bata menjawab Ini, ini maaf aku tidak bisa mengatakannya Kenapa tanya pengemis tanpa telinga menghentikan tawanya Ha, hanya karena masalah pribadi Maafkan aku karena ada alasannya Jadi tidak bisa mengatakannya Masalah pribadi benar Bagus sekali Jika masalah pribadi Aku merasa aku masih cukup bersyarat Untuk mewakili dia menerimanya Apa rencana semulamu? Kami berempat semuanya dapat mewakili dia Diam-diam berkata Apa ya? X.A.O. Day berkata Di dalam hati sekarang sudah dimulai Tidak menjawab pertanyaan lawan X.A.O. Day berkata Kian Bek I Bisakah beritahu di mana liwan wayi Sekarang berada hal mengatur kata-kata Bagi X.A.O. Day Repotnya sama dengan menyuruh dia tidak mandi Tapi menghadapi orang tua yang menurut generasi Usia sudah sangat tinggi Dia juga merasa aneh sendiri Dirinya tiba-tiba seperti berubah menjadi seorang sastrawan Kata-kata yang keluar dari mulut dengan sendirinya seperti berbau buku Dia ada urusan Tidak dapat datang Saudara kecil Gai Bangku sangat tahu aturan Masalah yang kau harapkan Tidak tahu apakah bisa diwakili oleh orang lain sialan Jika masalah ini bisa diwakilkan pada orang lain Aku X.A.O. Day Walau ada sepuluh batok kepala juga tidak cukup untuk bermain dengan gaibang X.A.O. Day di dalam hatinya berpikir demikian Tentu saja tidak berani memaki keluar Dia bisa berpikir demikian Juga karena nada bicara lawan sudah dengan jelas memberitahukan pada dirinya Yaitu lawan akan mewakili pertemuan pertarungan ini Tahu aturan Tahu aturan kentut Kalian empat bocah tua Hanya usianya dijumlahkan saja sudah cukup membuat mulutku luka menghitungnya X.A.O. Day tidak terasa memaki lagi di dalam hati Setelah beberapa saat Semua makian di dalam hati sudah habis semua X.A.O. Day baru dengan wajah kehilangan berkata Kian Bek I Jika Li Wan Wai tidak bisa datang menepati janji Aku pikir masalah ini dianggap batal saja bagaimana batal Teman kecil Dengan demikian bukankah orang-orang akan mencertawakan kami gaibang Semuanya orang yang mudah dihina H.M.M.M. Tidak bagus Tidak bagus Melakukan demikian sungguh tidak bagus Kata pengemis Matu Cacat sudah lama menahan tiba-tiba menyelah Ada sedikit merasa tidak bisa berbuat apa-apa X.A.O. Day melihat pada pengemis Matu Cacat Wakai berkata Kalau begitu maksud Lao Tian Bek I adalah Maksudku adalah teman kecil Bisakah kau memilih lagi satu orang lain di gaibang kami Untuk menyelesaikan pertemuan pertarungan yang telah diketahui oleh semua orang ini Atau kau umumkan pada semua persilat di dunia persilatan Selanjutnya tidak akan melakukan tindakan yang kurang ajar terhadap gaibang kami Kata pengemis Matu Cacat Wakai sambil membelalakan Sabtu matanya dengan sombong Bicara setengah hari Akhirnya lawan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya X.A.O. Day sekali mendengar hampir saja tersedak Pura-pura batuk beberapa kali X.A.O. Day tidak terpikir para Lao Tian Bek I yang sudah ternama banyak tahun ini Maksud awalnya juga ingin mengambil alih masalah X.A.O. Day bisa ternama tentu saja punya syaratnya Karena orang yang bermusuhan dengan dia semuanya telah mati Dia juga tahu seseorang setelah menjadi orang ternama Maka dia harus mengeluarkan lebih banyak lagi pengorbanan Untuk mempertahankan namanya supaya tidak jatuh ke bawah Sekarang dia tahu dirinya tidak dapat lagi berpura-pura bodoh Jika tidak tangan cepat X.A.O. Day bisa dirubah orang jadi kaki cepat X.A.O. Day Kaki yang cepat untuk melarikan diri Dia mengeluh sekali dengan pelan Wajah yang memangnya juga pintar Juga dengan penuh rasa terpaksa berkata Kian Bek I, aku mengerti maksud kalian Nama gebang kalian penting Aku juga sama tidak dapat menghina tangan cepat X.A.O. Day Empat huruf ini Kalian siapa yang mau mewakili Li Yuan Wai juga tidak terpikirkan X.A.O. Day bisa berkata begitu terus terang Sekejap empat wajah tua yang jika dijumlahkan umurnya hampir ada 300 tahun Tiba-tiba terlihat sedikit bengong tetapi kulit pengemis tanpa telinga cowji lebih tebal sedikit Dengan sedikit kaku berkata Begini saja saudara kecil Aku lihat dari dua orang ketua bagian N.A.O. bersaudara kau pilih salah satunya Bagaimana ya terpaksa begitu? Aku baru 19 tahun Tidak baik suruh aku bertarung dengan orang tua berusia 90 tahun Sekali X.A.O. Day tahu saat pertarungan ini tidak bisa dihindarkan Dia sudah melepas rasa sungkannya Tadinya dia juga orang yang sudah terbiasa tertawa Memaki Demi untuk meredakan masalah Dia sudah menahan diri lama Jika sudah terbuka Penyakit lamanya tentu saja kambuh lagi Kata-kata yang dikeluarkannya tentu saja sudah ada sedikit rasa mempermainkan orang Usia empat orang ini sudah lumayan tua Mana mungkin tidak mengerti kata-kata X.A.O. Day Tapi memang empat orang ini tidak bisa berbuat apa-apa juga Lawan bagaimanapun juga adalah hanya seorang anak Walau mereka semua juga tahu anak ini Walau seorang dewasa juga belum tentu bisa melawannya Makanya semua amarah terpaksa mereka menelannya ke dalam perut Tidak baik Lebih-lebih tidak bisa melampiaskannya Namun empat pasang mata Tujuh bola mata Semua orang bisa melihat bagaimana mereka menahan rasa tidak senangnya Dengan sembarangan X.A.O. Day berdiri Sembarangan melipatkan tangannya di dada Juga tingkah X.A.O. Day walau ada sedikit tidak serius Tapi Y.A.O. Bonan yang menghadapi dia Merasakan sedikitpun Anak yang tidak lebih besar banyak dari anaknya sendiri ini Dalam situasi begini masih bertindak sembarangan Tapi di samping itu dia malah merasa ada satu tekanan Satu tekanan yang tidak berbentuk Dari segala penjuru sedang mengurung dirinya Baru saja berhadapan Dia baru tahu tangan cepat X.A.O. Day memang adalah lawan yang menakutkan Dia baru mengerti satu hal Seseorang sama sekali tidak boleh mengukur penampilan luar dan usia orang Dia tidak tahu tangan cepat X.A.O. Day memilih dirinya Adalah beruntung atau tidak beruntung Memang kalau bisa meraih kemenangan Bisa meningkatkan namanya di dunia persilatan Namun jika kalah Y.A.O. Bonan tidak meneruskan pikirannya Dia melihat sekali pada saudaranya yang mundur ke pojok dengan dua orang petua Dia pelan-pelan mengeluarkan satu jaring Jaring yang tidak tahu terbuat dari bahan apa Bersamaan tangan kanannya juga mengeluarkan satu pahat yang depannya tajam belakangnya Dua senjata yang satu lembut Yang satu keras ini Adalah semacam senjata yang bagi orang melihatnya menimbulkan rasa ketakutan Tapi X.A.O. Day tahu dua macam senjata ini Walau tidak begitu menyolok mata Tapi pasti adalah semacam senjata yang bisa meregut nyawa orang Pertarungannya akan dimulai Jebakan 10 Harah Orang yang diutus geibang ternyata adalah Y.A.O. Bonan Orang-orang di daratan yang matanya beruntung melihat Walau tidak tahu apa yang terjadi Tapi melihat ada orang sudah mengeluarkan senjata Tidak tahan jadi berteriak Segera 10 orang lebih pesilat dunia persilatan yang belum pergi Semuanya membelalakan mata Menahan nafas tidak bersuara Bersamaan masuk ke dalam situasi menegangkan Semua orang tahu Keramaian ini sulit dapat disaksikan Bagaimanapun tangan cepat X.A.O. Day mempunyai sebutan sekali pisau telapak keluar Tidak ada nyawa tidak kembali Namun jebakan 10 Harah Jaring menutup langit dan bumi pengemis bersaudara juga pernah mengalahkan pesilat ternama yang tidak terhitung jumlahnya Sampai saat sekarang X.A.O. Day masih belum mendengar Y.A.O. Bonan bersaudara berkata satu patah katapun Orang yang sedikit bicara membuat orang merasa susah Apalagi musuh yang sedikit bicara Lebih-lebih membuat orang yang mempunyai perasaan entah harus bagaimana menghadapinya Dan sekarang Y.A.O. Bonan bukan saja tidak berkata satu kata Sampai satu huruf pun belum pernah mengeluarkan suara Sehingga X.A.O. Day sulit menduga ketinggian ilmunya Melihat lawannya berdiri teguh seperti sebuah gunung Di luar X.A.O. Day tampak santai di dalam hati tegang Seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah Setiap cun daging, setiap lembar syaraf sudah dalam keadaan siaga penuh Di mana-mana adalah kekosongan, di mana-mana juga bukan kekosongan X.A.O. Day juga baru merasakan kelihayan lawannya Dia ingin menyerang lebih dulu, mendadak menyerang Namun itu cuma keinginan saja, kenyataan tetap kenyataan X.A.O. Day mengeluh di dalam hati Karena tiba-tiba dia tidak tahu harus menyerang lawan dari arah mana Di dalam situasi yang menegangkan Semua keadaan seperti berhenti Ketua bagian Y.A.O. Perkelahian ini bisa dibagi dalam beberapa macam Misalkan asal menyentuh lawan sudah cukup Satu sampai mati baru berhenti Ada satu lawan satu Tentu ada pertarungan bergiliran Tidak tahu, tidak ada orang yang berpikir Di saat tegang ini X.A.O. Day masih bisa membuka mulut Juga kata-katanya seperti tidak berarti apa-apa Tapi di dalamnya mengandung kebenaran Kata-katanya tidak enak didengar Tentu saja reaksi pendengarnya pun jadi tidak baik Dengan sedikit marah, Y.A.O. Bonan berteriak Kau tenang saja, walau aku sampai dibagi delapan bagian olahmu Di sini tidak akan ada orang yang akan melakukan pertarungan secara bergiliran Benar, empat orang ini semuanya adalah para petinggi Gaibang Walau di dunia persilatan mereka adalah orang yang ternama Sekarang ini mana bisa menerima ucapan dingin X.A.O. Day X.A.O. Day melirik tiga orang yang menonton di pinggirnya Wajahnya menampilkan tawa yang penuh arti Dengan keras berkata, betulkah? Aku pikir memang seharusnya demikian Gaibang adalah perkumpulan paling besar nomor satu di dunia Pasti tidak akan melakukan hal yang akan dicertawakan orang Omong kosong, bocah kau tunggu apa? Y.A.O. Bonan dengan marah berteriak Di matanya seperti akan mengeluarkan api Tentu saja kata-kata X.A.O. Day itu Sungguh tidak enak didengar Hai, kalau begini aku jadi tenang Jadi tenang, X.A.O. Day baru saja habis mengatakan kata jadi tenang Pertama, orangnya sudah seperti anak panah menerjang ke depan Bersamaan dengan dua sinar seperti kilat membentuk huruf X bersilang Tenang menyerang lawannya 좋아, mm, mm, mm Ini adalah penyakit lamanya Lebih dulu menyerang Menyerang saat lawan tidak siap Kali ini, H.A.O. Bonan hout Hud loncat dua kali Tubuh sebisanya dimiringkan Menghindari serangan yang mendadak ini Sambil berteriak, bocah, kau sungguh pintar mengambil kesempatan, maaf, maaf, sudah menjadi penyakit lama, sungguh sulit merubahnya, sepasang telapak tangan seperti dua buah senjata tajam, dengan kuat membacok dan membelah, mengendalikan keunggulan serangan pertama, sambil menyerang sambil berkata. Kata-katanya hampir saja membuat Ye Aobonan pingsan karena marahnya, dia sekarang hanya bisa menangkis dan menghindar, tidak ada kesempatan untuk menjawab. Akalnya Ksiaode sangat banyak, Ye Aobonan mana bisa menduganya. Tadi sewaktu semangat, nafas, syarafnya Ye Aobonan sudah siap di puncaknya, justru Ksiaode tidak menyerang. Ksiaode mencoba membuat Ye Aobonan menjadi marah dan membuka mulut, di saat persiapannya mengendur, bayangan telapak tangannya Ksiaode sudah memenuhi langit datang menyerang, Ye Aobonan mencoba mengumpulkan tenaganya lagi, tapi inisiatif penyerangan sudah diambil lawannya, menjadikan dia hanya dapat bertahan saja. Tujuannya Ksiaode telah tercapai, sebaliknya wajahnya Ye Aobonan menjadi berwarna hati babi karena marahnya, keringatnya bercucuran karena menghindar gelombang tenaga telapak yang tidak ada hentinya itu. Hati Ye Aobonan gelisah, orang yang menonton juga merasa gelisah. Karena dalam perkelahian pesilat tinggi, sedikit selisih saja sudah cukup melayang jiwanya, apalagi kehilangan kesempatan menyerang duluan, keadaannya hanya menerima serangan dan menangkis saja tidak bisa balas menyerang. Ye Aobong De sebagai adik, yang hubungannya seperti tangan dengan kaki, bukan saja keringat dinginnya juga bercucuran, wajahnya juga menjadi merah karena gelisah, cukup bisa dibandingkan dengan pantat kera. Ksiaode tertawa di dalam hati, tapi tangannya sedikit pun tidak berani lengah dan tidak mengendur, bagaimanapun dia tahu jika dia tidak menggunakan kesempatan menyerang duluan, perkelahian ini mungkin harus memerlukan waktu yang sangat lama. Telapak pisau membentuk lengkungan tidak terputus-putus dan kerap, cepat laksana kilat, laksana meteor, juga seperti sepasang cakar setan dari neraka, sedikit pun tidak memberi peluang, seperti berbelah-belah kapak tajam yang mengeluarkan sinar dingin. Arah serangan yang dituju semuanya di atas tubuh Ye Aobonan, yang harus dihindar, juga titik bahaya yang dapat merengut nyawa. Ye Aobonan dengan sebelah tangan memegang pahat, mengerakkan sebentar di depan sebentar di belakang, bergulung ke bawah bergulung ke atas, dengan susah payah sekuatnya menangkis. Dalam perkelahian jarak dekat macam ini, jebakan sepuluh harah tangan kirinya seperti jadi tidak berguna. Bagaimanapun itu adalah senjata jarak jauh, baru bisa efektif. Menggunakan sebelah tangan menghadapi dua tangan, dua tangan yang kecepatannya juga sampai mati orang juga sulit mengikutinya, dan mereka sering tiba-tiba menyerang dan bertahan dari sudut yang tidak mungkin dan tidak diduga. Pertahanannya yang susah payah, orang yang menonton juga bisa merasakannya. Biasanya Xiaodai tidak mau bertarung jika tidak yakin, tapi hari ini dia tidak bisa memilih, lebih-lebih tidak ada waktu untuk mempelajari dulu keadaan musuh, makanya dia dengan sepenuh tenaga, memanfaatkan setiap peluang dan waktu yang dalam sekejap bisa hilang. Karena dia belum pernah kalah, maka juga tidak boleh kalah. Karena jika dia sampai kalah, akibat kekalahan itu, selain merosotkan namanya sendiri, mungkin harus ditambah apalagi. Ada banyak begitu alasan dan kemungkinan, apakah Xiaodai tidak akan dengan menyerang dengan seluruh kemampuannya? Apalagi dia selamanya mempunyai satu keyakinan, yaitu daripada kasihan pada musuh, lebih baik diri sendiri menabrakan kepala mati duluan. Pikirannya demikian. Lawan dia Yeo Bonan juga berpikir demikian. Ini adalah persoalan hati dibandingkan dengan hati pula, semua orang punya hati sama, semua hati dan pikiran yang sama. Xiaodai tidak bisa kalah, lawannya juga tidak ingin kalah. Tekanan semakin lama semakin besar, Yeo Bonan yang sudah sering kali pas-pasan menghindar dari serangan mendadak, pelan-pelan merubah takdik perkelahiannya, dia tidak lagi menghindar, juga tidak lagi menolong diri sendiri. Setiap Xiaodai yang melakukan serangan membunuh, dia sudah tidak perdulikan keselamatan dirinya sendiri, sama-sama mengeluarkan pahatnya atau menusuk, atau memukul, atau mendongkel. Titik sasarannya juga tempat Xiaodai yang harus melindunginya ini adalah kel bertempur mengadu nyawa, juga semacam pertempuran mati bersama, atau kedua-duanya terluka. Tentu saja ini adalah kel bertempur gila-gilaan. Seseorang jika bertempur habis-habisan, puluhan ribu musuh juga susah melawannya. Xiaodai bukan orang yang benar-benar idiot, dia sudah mengerti tujuan lawannya. Tentu saja dia tidak akan bertindak idiot, mau mengadu nyawa dengan lawan. Usia 19 tahun, tidak peduli bagi laki-laki atau wanita, adalah usia yang seperti bunga, juga bukan usia yang dengan mudahnya mencari mati. Maka orang yang berumur 19 tahun, mengadu nyawa dengan orang yang berusia 59 tahun, walau bagaimanapun juga adalah satu hal yang tidak menguntungkan. Perkelahian ini, adalah perkelahian yang sangat sengit. Pertarungannya walau tidak sampai merubah warna angin dan awan, tapi juga mendebarkan hati orang yang melihat. Namun, keadaan yang tadinya berat kesebelah, karena Yeo Bonan sudah menganut keyakinan pasti mati, sedangkan Xiaodai sudah memutuskan tidak mau mati, pelan-pelan keadaannya menjadi berubah. Selain itu keadaan fisik Xiaodai juga sudah ada perubahan yang mendadak. Dia sudah merasakan setiap kali dia memusatkan key dan mengumpulkan tenaga, sepertinya aliran key murni di dalam tubuhnya dirasakan tidak bisa lancar. Sehingga tekanan yang diterima Yeo Bonan sedikit demi sedikit melemah, walau jurusnya Xiaodai tetap cukup cepat, cukup tajam, tapi tenaganya terus berkurang. Sehingga situasi pertempurannya dari berat kesebelah pelan-pelan menjadi seimbang, malah Yeo Bonan sudah ada kelebihan selain bertahan, bisa balik menyerang. Bukan saja Yeo Bonan sendiri merasa aneh, sampai penonton pun bisa melihat perubahan yang tidak diduga ini. Orang yang menonton di seberang sungai, karena jaraknya sedikit jauh, tentu saja tidak tahu apa sebabnya. Dengan lewatnya waktu, setiap orang membelalakan mata, mulut menganga. Mereka tidak bisa percaya pada matanya sendiri. Karena tangan cepat Xiaodai sudah menjadi tangan lambat Xiaodai, bukan saja tangannya Xiaodai menjadi lambat, dan juga lambatnya aneh, lambatnya tidak masuk akal. Ini sungguh pas dengan kata-kata lama keadaan di medan pertempuran dalam sekejap bisa terjadi perubahan berpuluh ribu macam. Xiaodai yang tadinya seperti Guan Yein seribu tangan, bagaimana bisa berubah menjadi raja golok tangan tunggal. Dan lagi tangan tunggal itu malah seperti sangat tidak lincah. Hanya Xiaodai sendiri mengerti keadaan dia sekarang, sudah sampai seburuk apa dirinya. Karena tangan kirinya sudah sama sekali tidak bisa dikendalikan, tangan kanan sedikit mendingan, tapi perasaan kesemutan tidak bertenaga itu semakin lama semakin parah. Sudah dari tadi dia merasakan keadaan yang tidak sewajarnya, dia mengeluarkan sebilah pisau. Dia terpaksa melakukan ini, karena telapak tangannya sudah tidak bertenaga, telapak tangan yang tidak bertenaga mana bisa membunuh orang? Makanya dia mengeluarkan pisau, pisau ini adalah perberian dari Li Yuan Wai untuk dia. Dengan pisau melawan pahat di tangan Yeo Bonan, tampaknya masih bisa memperpanjang waktu beberapa saat, tapi dia sendiri pun sungguh tidak tahu masih bisa memperpanjang berapa jurus lagi. Tiga jurus? Atau lima jurus? Wajahnya Xiaodai sudah kehilangan keyakinannya, lebih-lebih sudah kehilangan kepercayaan diri yang selalu ada di saat kapanpun. Keringat di wajahnya lebih-lebih sudah seperti kacang kuning, sebutir demi sebutir menetes ke bawah. Di atas pulau pasir tiga orang menonton keadaan itu, wajahnya sudah tertawa. Orang di seberang sungai, malah sudah ada yang berkata, Hai, tangan cepat Xiaodai pertempurannya hari ini, mungkin sudah tidak bisa berakhir dengan selamat. Semuanya menyayangkan, mengeluh. Menyayangkan tangan cepat Xiaodai di usia muda mungkin akan tewas di sisi gedung Wong Chiang, mengeluh bintang dunia perselatan di masa mendatang ini, akan layu sebelum tumbuh besar. Sepasang matuk Xiaodai menatap tajam pahat di tangan musuhnya. Pahat tajam walau setiap jurusnya perubahannya berpuluh ribu macam, namun dia tahu di dalamnya hanya ada satu gerakan yang nyata, dan juga bisa menusuk di atas tubuhnya. Makanya dia harus bisa melihatnya dengan tepat dan juga menentukan pukulan itu kapan munculnya, karena dia sudah tidak mempunyai banyak tenaga lagi untuk menangkis jurus variasi yang lain yang tidak nyata. Dia tidak ingin mati, lebih-lebih tidak mau mati, apalagi mati di sini. Mati di tangan orang tua yang sebenarnya tidak bisa memenangkan dirinya. Dia lebih baik mati karena mabuk, atau mati dalam pelukan wanita, dia justru tidak ingin mati karena tidak jelas dan tidak mengerti. Yang aneh adalah di saat seperti ini, otaknya masih bisa memikirkan hal lain. Dia terpikir di antara setiap kelompok serigala, raja serigalanya, di saat akan mati karena usianya yang terlalu tua, selalu akan mati di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh tawan sejenisnya, karena dia lebih baik mati menyendiri, juga tidak mau merusak penampilan paling tinggi yang baru dapat diperoleh setelah dengan perebutan. Tidak terhitung itu dia berpikir masih banyak orang-orang dunia perselatan menyaksikan di seberang sungai, dan masih menyayangkan dan mengeluh di dalam kata-katanya. Tentu saja dia juga terpikir kenapa mendadak dia bisa kehilangan tenaga. Dia tidak mengerti kenapa Ooyang Usuang Mau Liwan Wai mati bersama dirinya? Apakah ini satu siasat busuk? Walau dia sudah tahu ada yang tidak beres, tapi bagaimanapun tidak terpikirkan Ooyang Usuang bisa melakukan hal ini. Apakah semua air mati itu palsu? Apakah semua kata-kata rayuan itu sedikit pun tidak ada yang jujur? Dia tertawa, tertawa di dalam hati, namun tawa yang pahit. Dia mencertawakan dirinya dengan segala upaya ingin membongkar jebakan itu untuk menolong orang, tapi tidak terpikir jebakannya tidak terbongkar, malah dia terjebak ke dalam jebakan itu. Dia lebih mencertawakan dirinya setiap kali menyamar jadi babi memakan harimau yang tidak pernah gagal, bisa juga menjadi tidak ampuh, dan juga harimau tidak tertangkap, dirinya malah menjadi babi di mulutnya harimau. Babi, ksia odai, kau sungguh seekor babi, kau idiotnya sampai babi juga lebih pintar darimu. Di dalam hatinya dia memaki dirinya sendiri, pahat tajam di tangan Yeo Bonan malah dengan tidak terduga sedikit pun tidak ada variasinya dan pura-pura, dengan begitu saja langsung datang menusuk, bersamaan itu jaring hitam di tangan kirinya, entah bagaimana tiba-tiba turun dari langit. Hatinya ksia odai hancur berkeping-keping. Kesedihannya, tidak dapat berbuat apa-apa semua sudah tertulis di wajahnya. Dia mengangkat sepasang matanya yang abu-abu tidak bersinar, sulit mengatakan, itu adalah melambangkan perasaan apa, dengan cepat mencari ketepian sungai. Padahal tadinya adalah sepasang metu yang indah dan jernih, kenapa sekarang bisa berubah menjadi begitu marah dan keji? Padahal tadinya adalah sepasang metu yang penuh sayang, kenapa semuanya sekarang diganti dengan kelicikan dan hina? Ksia odai telah melihat O yang usuang, dia tetap begitu menarik, tetap begitu cantik. Dia berdiri di matahari fajar, angin sepulai melambaikan roknya yang lebar itu, menampilkan kaki kecilnya yang cantik tidak bercacat itu, sepertinya sedang tersenyum, satu senyum yang membuat Ksia odai sampai mati pun tidak bisa lepas darinya. Dia berdiri di sisi sebuah pohon bunga juliar, sedikit pun tidak bergerak dan sedikit agak jauh dari kerumunan orang, menyambut sorot metu Ksia odai yang tanpa reaksi, tentu saja seharusnya dia mengerti sorot metu itu melambangkan rasa putus asa. Dia malah sedikit pun tidak ada perasaan, dia malah seperti melihat orang asing, ini, ini wanita macam apa ini ini, masalah apa ini. Ksia odai mengeluarkan tenaga terakhir, gerakannya saat ini cepat laksana kilat. Terdengar terang satu suara, satu percikan api saat logam beradu meletus. Walau di bawah sinar matahari, setiap orang sudah bisa dengan jelas melihat kembang api itu, dan semua hatinya bergetar. Siapapun tadi mengira Ksia odai tidak akan bisa menghindar pahat tajam yang menusuk padanya. Karena walau pahat tajam itu tidak sangat cepat, tapi sangat bertenaga. Ksia odai saat ini tidak bisa menangkisnya, apalagi tusukan satu pahat itu hanya berjarak tidak sampai satu cun dari hati Ksia odai. Walau Ksia odai bisa menghindar dari satu tusukan pahat tajam itu, tapi pasti tidak akan bisa menghindar jalah hitam yang turun dari langit. Semua orang juga berpikir demikian, namun semua orang salah menerkanya. Tidak salah, Ksia odai tidak dapat menangkis pahat yang meminta nyawa itu. Tidak salah, Ksia odai telah dikurung seperti bacang oleh jalah hitam yang dari langit itu. Namun tidak menunggu pahat Yaobonan kedua turun, pisau di tangan Ksia odai seperti satu sinar dingin yang datang dari langit barat, sudah masuk ke dalam dada lawannya, darah mengucur keluar dari dadanya Yaobonan, dia membelalakan mata, seperti tidak percaya melihat Ksia odai yang ada di dalam jalah. Sepertinya sekarang ini dia baru tahu tangan cepat Ksia odai mengapa disebut orang tangan cepat. Karena dia sungguh tidak mengerti Ksia odai bagaimana bisa menangkis tusukan pahatnya. Dan pisau di tangan Ksia odai juga bagaimana tiba-tiba bisa menancap di tubuhnya. Kakak, oh, kepala bagian Yaobonan, tiga teriakan terdengar. Keras. Yang. Mengerikan. Bersamaan. Tiga macam senjata secara bersamaan dihantamkan pada Ksia odai yang masih ada di dalam jala. Sepasang tongkat jimai yang berkarat, sebilah golok pincang, dan satu martir meteor rantai kecil, semuanya bertekad menghabisi Ksia odai. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu sekejap dan bersamaan. Meminjam kata sastra, benar-benar dikatakan lambat, saat itu cepat. Kepala bagian Yaob dia tidak, kata-kata Ksia odai belum habis, tentu saja dia juga tidak sempat menghabiskan kata-katanya karena siapapun orangnya, di saat menerima gempuran dari tiga orang pesilat tinggi dunia persilatan, tapi masih ada waktu bicara, itu baru namanya hal yang aneh. Seseorang yang terkurung di dalam jala, gerakannya tentu saja sulit, jika bersamaan waktu bertemu dengan tiga macam serangan yang meminta nyawa, dan secara bersamaan menggempur laksana gugur gunung, untuk menghindar, rasanya hal itu sama sekali hal yang tidak mungkin. Ksia odai jika dalam keadaan biasanya mungkin bisa menghindarkan, tapi itu juga hanya terbatas pada satu gempuran, gempuran yang selanjutnya, mungkin Dewa pun tidak bisa menghindar. Namun sekarang, bagaimana dia bisa menghindarnya? Bisa menghindarkan tongkat jimei, mana bisa menghindar pisau sipincang? Bisa menghindarkan pisau sipincang, menghindar martir meteor rantai. Mana? Bisa. Makanya Ksia odai yang berada di dalam jala mengucurkan darah segar cukup banyak, seperti sebaskom air bunga fengksian yang merah api, oleh orang disebarkan ke langit. Itu semburan darah segar, di bawah sorot matahari membentuk warna yang aneh menyeramkan, membuat hati menjadi dingin, membuat hati gemetar, juga ada semacam perasaan emosi. Ksia odai tentu saja tidak bisa menghindar semuanya, walau dia sudah menghabiskan seluruh tenaga berguling di tanah tidak ada orang yang tahu seberapa parah luka dia. Apakah dia sudah tewas? Karena gulingan dia terakhir, malah berguling masuk ke gulungan air sungai. Hanya sekali tampak timbul, yang bisa dilihat orang, dia masih tetap terbungkus oleh jala hitam itu. Permukaan sungai lebar dan dalam, alirannya dras dan besar. Walau di dalam air ada tampak sedikit warna merah, tapi itu juga dalam sekejap sudah menghilang. Seperti gelombang memukul batu menyemburkan gelombang air kecil, mengalir tidak jauh sudah bergabung lagi dengan aliran air sungai. Sudah bubar, semua orang telah bubar. Pulau pasir setelah orang-orang bubar, kembali ke asalnya menjadi tenang lagi. Dari sejak malam hingga fajar hari, dari hujan rintik-rintik sampai matahari yang terik, di sini sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Jin Jiang tetap saja Jin Jiang, Gedung Wang Jiang juga tetap saja Gedung Wang Jiang. Tidak ada orang yang bisa merubahnya, seperti tidak ada orang yang bisa merubah hal yang kenyataannya telah terjadi. Walau ada orang yang bisa meninggalkan sesuatu di sini. Tapi dengari berjalannya waktu, ingatan akan semakin memudar, akhirnya juga akan terhapus dan melupakannya seperti jejak darah yang ada di atas pulau pasir itu. Yang tadinya lengket dan kental yang sulit menghilang, sekarang ini karena dihisap oleh tanah pasir, hanya tinggal bekas yang kipis saja, tidak perlu lama lagi, darah itu juga akan hilang tidak berbekas. Orang yang menyaksikan sendiri pertempuran ini, tidak ada seorang pun yang bisa menduga tangan cepat Xiaodai tidak mati. Apalagi dua sesepuh lima generasi Gaibang, dan Yeao Zongdees menceritakan setelah kejadian ku. Karena menurut cerita mereka, paling sedikit tangan cepat Xiaodai tulang iganya patah tiga batang, dan pinggangnya terkena satu pukulan martir meteor mungkin sudah terluka dalam, yang paling dapat merengut. Nawanya seharusnya pisau si pinjang hampir menembus ke punggung sebelah kanannya. Mereka mengatakan Xiaodai sudah mati, maka Xiaodai pasti tidak bisa hidup. Apalagi setiap orang juga tahu Xiaodai tergulung oleh jala, jatuh ke dalam air sungai yang mengalir deras, walau seorang yang sehat pun. Dalam keadaan begini, mungkin juga tidak bisa melepaskan diri, apalagi orang yang mendapat luka berat di tiga tempat dan nyawanya tinggal sisa setengah. Tidak ada orang yang pergi membuktikan tangan cepat Xiaodai sebenarnya sudah mati atau belum, karena tidak ada yang mengeluarkan mayat dia dari dalam sungai, kenyataannya juga tidak bisa mengeluarkannya dari dalam sungai. Maka kesimpulan akhir adalah tangan cepat Xiaodai sudah mati, dan juga tidak meninggalkan mayat. Sehingga nama tangan cepat Xiaodai dengan demikian terhapuslah. Mungkin selanjutnya tetap ada orang yang tangan cepatnya muncul, tapi dia pasti tidak akan bernama Xiaodai, bagaimanapun di dunia ini mana ada orang yang dinamakan dirinya Wong Xiaodai kecuali Xiaodai. Kalah menang menentukan pahlawan, kenyataannya begitu, apalagi di dunia persilatan. Karena pahlawan mati sungguh tidak untuk dibicarakan, jika masih dibicarakan juga hanya seorang pahlawan yang telah mati. Jika pahlawan yang telah mati tidak ada yang untuk dibicarakan, maka yang bisa dibicarakan tentu saja semua adalah pahlawan yang hidup. Makanya orang yang bisa membunuh tangan cepat Xiaodai, tentu saja adalah pahlawan, dan juga benar-benar pahlawan. Lihat saja, sekarang di setiap sudut, setiap waktu, yang dibicarakan orang-orang semuanya mengenai dua pengemis cacat dari Gaibang bagaimana sangat perkasanya, dan bagaimana ilmu silatnya yang sangat tinggi sekali, sampai sekali telapak pisau keluar, nyawa tidak kembali tangan cepat Xiaodai. Begitu bertemu mereka, juga menjadikan dirinya nyawa tidak kembali, malah mayapun tidak kembali yang disayangkan adalah justru tidak ada yang mengatakan tangan cepat Xiaodai baru berusia 9 tahun, dan juga matinya di bawah tangan tiga orang pesilat tinggi dunia persilatan yang berusia 90 tahun. Juga sepertinya setiap orang telah lupa, lupa dua pengemis cacat yang tadinya telah menjaminin pada Xiaodai pasti tidak akan mengeroyoknya, pasti tidak akan menggunakan pertempuran secara bergiliran. Bagi orang dunia persilatan, yang paling penting menepati janji, apalagi namanya sudah terkenal, Cianbei yang usia lebih tua juga begitu, apakah tidak ada erang yang berani mengungkitnya, dua pengemis cacat sendiri apa juga telah lupa? Mereka adalah tetua generasi kelima dari perkumpulan nomor satu terbesar di dunia. Siapapun yang menggantikan tangan cepat Xiaodai, ketemu hal yang begini, kecuali dia meloncat masuk ke dalam sungai, maka mau pergi kemana meminta keadilan? Siapa yang pahlawan? Dan siapa yang menjadi seekor Raja Serigala yang menyendiri dan sombong? Selamat menikmati.